Keraguan atas penanganan kasus FINA yang saat ini seolah hanya berfokus pada PG Setiawan diungkapkan Hotman Paris Hutapea dan Otto Hasibuan. Kedua pengacara kondang tanah air itu menilai harus ada evaluasi, mulai dari mengganti tim penyidik hingga pembentukan tim pencari fakta independen. Perjalanan pengunggapan kasus FINA tidak henti-hentinya diwarnai kejutan. Pengacara Hotman Paris Hutapea dan tim selaku kuasa hukum dari keluarga FINA menilai bahwa kasus kliennya ini kemungkinan tidak terbongkar seutuhnya sebab berdasarkan pengamatan terhadap proses penyidikan sejauh ini hanya berfokus pada PG seorang. Sementara itu, dua DPO yang disebutkan dalam konstruksi hukum dan amat putusan tidak lagi dihiraukan. Oleh karena itu, tim Hotman 911 mengusulkan sebaiknya penyidikan kasus ini ditunda sementara waktu. Pihak yang mengusulkan Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral untuk menyelidiki fakta sebenarnya sebelum proses penyidikan dilanjutkan. Motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, PG. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kekecangsaan dan persidangan. Sementara itu sehari sebelumnya Ketua DPN Peradi Oto Hasibuan yang saat ini menjadi tim kuasa hukum dari kelima terpidana kasus Vina menyampaikan pernyataan senada terkait dengan proses penyidikan kasus Vina. Oto mengusulkan agar seluruh penyidik kasus Vina diganti untuk menghindari konflik kepentingan. Kalau dawanya isinya fiktif berarti duntutannya juga dungannya fiktif juga Oto maksud akibatnya apa? Ya akibatnya putusan hak ini jadi tidak benar karena disana masih ada Dhani dan Andi karena ini masih ada penyidikan berlanjut supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani pertanian jangan lagi ikut menangani pertanian. Tim Liputan PTV